Dan Alhamdulillah ketika saya istiqomah, saya mendapatkan rejeki yang tak disangka, tak terduga, sebanyak 35 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh Simo, dimanapun berada, semoga rahmat serta karunia selalu terlimpah dan tercurah kepada kita semuanya. Amin baraka Allah. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat berjumpa kembali. Tentunya masih di channel Simo SDSM. Di sini saya akan berbagi salah satu ilmu untuk mendatangkan uang secara tak terduga. Sekaligus di sini saya akan menceritakan pengalaman saya ketika saya istiqomah mengamalkan dari ilmu mendatangkan uang secara tak terduga. Di sini saya akan menceritakan terlebih dahulu pengalaman saya, testimoni saya mengenai istiqomah saya mengamalkan ilmu untuk mendatangkan rejeki khususnya uang secara tak terduga. Dengan bermodal uang 20 ribu rupiah. Yang di sini terus saya istiqomahkan dan juga merupakan salah satu ilmu pamungka saya untuk mendatangkan uang. Sebelumnya memang pernah saya ijasakan kepada setulur Simo di channel Simo SDSM mengenai ilmu ini. Jadi di sini saya akan menceritakan terlebih dahulu pengalaman saya dan juga ijasah ilmunya. Agar setulur Simo bisa termotivasi dan juga terus istiqomah dalam mengamalkan ilmu kerjakan yang saya sudah ijasakan. Dengan bermodal 20 ribu rupiah, di situ tidak ada yang mustahil akan bisa menjadi banyak. Yang di sini kebetulan saya mendapatkan sebanyak 35 juta rupiah. Dan di sini sebelum saya mengejasahkan setak menceritakan pengalaman saya, alangkah baiknya, alangkah afternya. Bagi seluruh kesemanya yang belum subscribe di channel Simo SDSM silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah video saya ini. Baiklah, terima kasih. Di tempat saya ada seseorang yang menjaga perlintasan kereta api. Dengan sukarela di situ sering menyebrangkan orang mau sepeda motor ataupun mobil. Dan di situ kebetulan tidak ada palang pintunya. Jadi bagi saya itu merupakan sesuatu hal yang sangat luar biasa sekali. Karena dengan adanya itu banyak nyawa yang terselamatkan. Dan kebetulan ketika saya lewat, saya selalu memberikan uang 20 ribu rupiah kepada orang tersebut. Dan ketika saya memberikan rokok juga, di situ saya juga memilih rokok yang harganya 20 ribu rupiah. Jadi di situ saya beri uang 20 ribu rupiah dan juga rokok. Di situ saya istiqomah karena memang terketuk batin saya melihat jasa dia bagi saya sangat luar biasa sekali. Sehingga ketika saya lewat, saya selalu memberi dia uang 20 ribu rupiah. Yaitu di dekat rumah saya, masih satu kota lah. Jadi saya sering lewat di situ. Dan Alhamdulillah ketika saya istiqomah, saya mendapatkan rejeki yang tak disangka, tak terduga sebanyak 35 juta rupiah. Ini saya dapatkan satu bulan yang lalu, yang tentunya dengan istiqomah mengamalkan ilmu-ilmu kerecekan yang saya ijasakan, maka setelur simo akan bisa mendatangkan uang secara tak terduga. Di sini saya tidak bermaksud pamer. Di sini saya hanya memotivasi kepada setelur simo agar terus istiqomah mengamalkan ijasa-ijasa ilmu kerecekan yang sudah saya bagikan. Dan patut saudara ketahui juga, dan saya juga menanamkan ini di dalam batin saya, bahwasannya setiap yang kita dapat ini, sebenarnya masih ada hak-hak orang lain. Sehingga biasa ketika saya mendapatkan rejeki ataupun uang, selalu saya bersihkan rejeki saya. Karena ada hak-hak orang lain. Jadi ketika saya mendapatkan uang, saya itu modelnya, itu tidak langsung menyimpannya. Jadi biasanya saya bagikan ke orang-orang sekitar saya, terutama yang ada hubungan kerapet, dan juga orang-orang yang menurut saya pantas untuk menerimanya. Dan di situ memang ketika saya memberi, jadi hal yang agak unik juga, karena saya memberinya sesuai dengan batin saya. Ada orang pegang rongso atau apun itu saya berikan. Jadi setiap yang kita dapatkan, itu ada rejeki orang lain. Biasa saya bersihkan, cukup banyak ketika saya membersihkan rejeki yang saya dapatkan. Jadi ini merupakan pengalaman saya, dengan Anda mensodakohkan ataupun memberikan hak orang lain di dalam rejeki Anda, maka sebenarnya di situ akan terus menjadikan diri Anda, batin Anda itu tidak sombong, rendah hati, dan juga peduli kepada sesama. Jadi ketika sedulisimu menanamkan hal ini di dalam tubuh Anda, di dalam kehidupan Anda, maka sedulisimu bahkan tidak mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin Anda akan mendapatkan rejeki yang tidak terduga lebih dari saya dapatkan ini. Jadi sebenarnya amalan ini merupakan salah satu amalan yang bermodal hanya 20 ribu rupiah yang saya terus istiqomahkan. Siapa yang tidak mau mendapatkan rejeki yang tidak terduga. Dan hampir sering sekali saya mendapatkan rejeki yang tidak terduga. Dengan modal 20 ribu rupiah. Dan amalannya akan saya ijasakan pula kepada sedulisimu. Setelah saya menceritakan ini, menjadikan motivasi sedulisimu, sehingga di sini sedulisimu bisa semangat lagi untuk mengamalkan ijasa-ijasa ilmu yang sudah saya berikan. Dengan bermodal 20 ribu rupiah, Anda akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Kuncinya adalah ketika Anda memberikan sesuatu ataupun uang kepada orang yang menurut Anda layak untuk menerimanya, maka berikan saja. Namun harus 20 ribu rupiah ya. Karena di sini ada kajiannya. Jadi tidak asal memakai kenapa harus 20 ribu rupiah, ini sudah ada kajiannya secara menetel. Dan ketika sedulisimu secara lahirnya sutakoh sebesar 20 ribu rupiah, maka secara usaha batiniahnya, secara batiniahnya, yaitu sedulisimu mengamalkan doa yang juga pernah saya ijasakan kepada sedulisimu. Dan doa yang saya masukkan adalah sebagai berikut. Di situ amalannya dibaca sekuat Anda, sebisa Anda, sesenggang Anda. Tidak ada ketetapan pasti, sedulisimu harus membacanya satu malam penuh, ataupun sehabis sholat fardu, ataupun waktu-waktu khusus. Jadi sedulisimu cukup membaca sesenggang Anda, sebisa Anda, dan poin pentingnya adalah action-nya. Action-nya saudara sutakoh sebesar 20 ribu rupiah. Dan insya Allah, fi'idnilah, ketika sedulisimu, istiqomah mengamalkan ini dengan action-nya, sutakoh 20 ribu rupiah, Anda akan mendapatkan uang secara tak terduga. mendatangkan uang dengan jumlah yang sangat banyak, bahkan melebihi dari saya. Dan dari sedulisimu yang pernah wi'a ke saya, mengenai tata-tata khusus ilmu rezeki yang lainnya, sebenarnya sudah saya bahas di sini. Tinggal sedulisimu istiqomahnya. Waktu-waktu mengamalkan doanya itu sesenggang Anda, sebisa Anda saja. Tidak ada waktu-waktu khususnya. Yang penting action-nya yaitu memakai uang 20 ribu rupiah. Jadi seperti inilah, supaya sedulisimu bisa istiqomah, memotivasi sedulisimu, agar terus berusaha secara batin, secara lahir ya, insya Allah, rezeki itu dimudahkan oleh Allah SWT. Barakallah, semoga pengetahuan ini bermanfaat. Dari saya Bang Simo, jika ada pertanyaan, sedulisimu bisa tinggalkan komentar. Dengan saya Bang Simo, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.